Berbagai cara dilakukan untuk meningkatkan ekonomi di tengah pandemi COVID, salah satunya seperti yang dilakukan Fahruddin Ardiansyah. Warga kampung pada benghar RT4 RW9 bawakan pasar Bogor Tengah Kota Bogor ini menyulap limbah bekas tempat cat menjadi tempat pencuci tangan dengan berbagai motif lucu. Ada gambar simpul Kota Bogor, pencegahan COVID, dan lainnya. Tempat pencuci tangan bermotif tersebut dijual dengan harga Rp75.000 hingga Rp350.000. Harga tergantung tingkat kesulitan gambar yang dibuat. Selain itu, warga secara swadaya melukis tembok serta batu di aliran sungai Ciliwung yang ada di kampung tersebut. Tujuannya membuat anak-anak nyaman dan juga warga seksikat. Sandika Nur Arifin berpontai. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. udah mulai sejak kapan ini jalan baru dua mingguan dua mingguan untuk kisaran harga pencuci tangan ini berapa Pak dari Rp75.000 sampai Rp35.000 kalau untuk pemesanan sendiri gimana sih Pak untuk kalau ada yang mau beli gitu untuk saat ini paling orang pesan lewat warna atau sosial kebanyakan sih lewat mulut-mulut dari mulut ke mulut udah-udah berapa eh udah ke beberapa daerah untuk menjualnya apa di Bogoran paling jauh di paling jauh kembali ke Bandung kembali ke Jawa Tablet ya 50 Pak proses pembuatannya sendiri itu memakan waktu berapa lama sih Pak kalau gambarnya kalau itu satu hari berikutnya dua sampai tiga di satu hari di sana nah gambarnya banyaknya sih ada kesulitan tersendiri nggak Pak ketika menggambar Atau penelitian tidak terlalu banyak kalau dari ini di oh 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 oh